Intro Ini adalah perjalanan pertama saya bersama potret. Hal pertama yang terlintas dalam benak saya adalah saya harus mengunjungi tanah Batak. Mungkin karena saya baru Batak, tanah leluhur memanggil saya untuk datang. Perjalanan ini saya mulai dengan pulang kampung ke tempat lahirnya Marga Sinambela, Bakara. Bertemu dengan poparan atau keturunan si Raja Oloan, hati saya dipenuhi kehangatan. Jadi kalau burun Nambela itu perkenal dengan apa lah anak burun? Tau sendiri lah. Kepaikan. Inilah potret cerita dari tanah Batak. Sebelum saya memulai perjalanan Pardana ke Bakara, saya bertemu dengan seorang teman yang sudah lama ingin saya ajak berbincang tentang Batak. Kebetulan, teman saya ini memang mengabdikan hidupnya untuk budaya Batak. Lihat tuh pemirsa, buku bacaan seorang budayawan memang beda ya. Saya menaruh hormat pada Bang Thompson Hutasawit. Bang Thompson menghidupkan kembali opera Batak yang sempat redup di tahun 1980-an lewat pusat latihan opera Batak atau PLOT. Ia perkenalkan budaya Batak ke penjuru negeri. Sebagai panutan bagi generasi muda Batak, saya ceritakan saja hasrat, kerinduan, dan harapan dari perjalanan yang akan saya tempuh ini. Ada kerinduan Bang ingin mengenal budaya sendiri gitu kan, ingin mengenal tanah leluhur, tapi sempat ragu juga seberapa penting ya sebenarnya ya untuk mungkin kayak aras milenial gitu ya Bang, mengenal tanah leluhur, mengenal asal-usulnya gitu. Pengen tanya, bertukar pikiran Bang Thompson. Kalau ada rasa rindu itu berarti ada keinginan untuk mengetahui lebih jauh, lebih dalam, kan itu intinya. Jadi itu harus dilakukan. Karena apa? Kita jadi yakin bahwa kita punya masa lalu. Punya masa lalu yang akarnya disini atau disana. Kita enggak begitu saja lahir ke dunia ini, cuma sejauh mana kita mau mengetahui masa lalu kita. Nah, yaudah kalau misalnya Agnes Sinambila. Sebenarnya Sinambila itu dari mana? Oh langsung, oh Sinambila itu salah satu anak si Raja Oluwan. Anak keberapa? Nanti kamu tahu. Jadi kalau saya dengan anak Sinambila yang lain bagaimana? Bagaimana saya memanggilnya? Nanti kan implikasinya seperti itu. Kemudian sesama Sinambila saya bagaimana? Nah nanti kamu bisa tahu Sinambila apa. Bang, ada rencana ingin kebakara nih Bang? Menurut Bang Thompson ini tepat enggak Bang? Memilih Bakara sebagai destinasi pertama gitu Bang yang dituju? Tepat itu. Kalau Sinambila, kalau dibilang kebakara, yaudah pergilah kesana. Karena disitu kampung asal kalian. Kan gitu kan? Sinambila apapun itu. Ya kan? Sinambila apapun. Kalau dibilang kebakara, yaudah nanti. Titip awalnya bisa disitu, bisa digali. Nanti bagian-bagian Sinambila ini kemana dia bersebar, kemana nanti jadi tahu. Perjalanan ini pun dimulai. Untuk sampai kebakara, tentu kami harus melewati kawasan Danotoba. Ini yang paling saya tunggu-tunggu. Kemegahan Danotoba selalu berhasil menyihir saya. Danotoba gak pernah berhenti membuat saya terkesima, memirsa. Selalu indah dari berbagai sudut. Inilah tanah leluhur saya. Bakara Walaupun cuaca yang menyambut saya saat itu mendung, namun keindahan ikonik lembah bakara yang diselimuti awan kelabu ini, tetap membuat saya terpukau. Rasanya sudah tidak sabar ingin menjelajahi setiap sudut bakara. Sejujurnya, saya tidak punya sanak saudara kandung di sini. Namun, kerinduan hati untuk mengenal asal-usul harus terobati dengan pulang ke kampung leluhur. Menjawab keingin tahuan saya, saya mengunjungi Tugu Siraja Oloan. Inilah bapak dari Sinambela. Menurut Tarombo atau Silsila, Sinambela merupakan anak keempat dari Siraja Oloan. Selanjutnya, Sinambela punya tiga anak. Raja Pareme, Tuwana Bolas, dan Bona Nionan. Ternyata, Tugu Siraja Oloan bersebelahan dengan Istana Sisingamangaraja. Ya, pemirsa pasti tahu bahwa dibakaralah tempat kelahiran Sisingamangaraja dan dinasti kerajaannya. Menjadi sebuah keharusan bagi saya untuk berkunjung ke Istana Sisingamangaraja. Opung Sisingamangaraja pertama hingga ke-12 bermarga Sinambela, Sinambela Bonani Onan. Pemirsa tahu tidak, saya selalu mendapatkan respon yang unik setiap kali orang tahu bahwa saya Borunambela. Baru Nambela. Bah, Boru Sisingamangarajanya kau enang? Boru Raja ini raja kan? Putri raja dari segala raja. Saya selalu tersanjung setiap kali mendengar respon seperti itu, pemirsa. Mengetahui bahwa saya memiliki leluhur seperti opung Sisingamangaraja yang begitu heroik dan karismatik, marga Sinambela terasa istimewa. Mungkin rasa bangga ini juga ya yang dirasakan oleh saudara-saudara semarga saya. Bahkan mungkin oleh semua orang Batak. Sebab bagi orang Batak, Sisingamangaraja ialah maharaja untuk seluruh bangsa Batak. Sang Raja Imam, pemersatu Batak di Toba. Selain nilai historis yang amat besar, keindahan alam Bakara memang tak ada tandingannya. Hamparan sawah hijau berpadu dengan pemukiman warga. Sungai Aek Silang dan Aek Simangira mengaliri lembah Bakara, lalu bermuara ke Danau Toba. Sebuah pemandangan unik bak lukisan. Saya bangga, kampung asal saya memiliki potensi alam yang luar biasa. Saya menyusuri desa Sinambela yang sebagian besar wilayahnya dihiasi oleh petak-petak sawah. Sembari melanjutkan perjalanan di tanah leluhur, saya ingin menikmati suasana alam di sini. Menikmati sejuknya alam, saya dihampiri oleh warga yang saya panggil dengan Namboru dan Inang Uda. Inilah peran penting marga pemirsa, agar orang Batak tahu cara tutur sapa yang tepat. Harap maklum ya pemirsa, sesama orang Batak kalau ketemu ya begini. Heboh, suaranya besar, tetapi selalu penuh canda tawa. Sungguh sebuah pertemuan yang menjegarkan jiwa saya. Sejak dulu, pertanian memang sudah menjadi sumber kehidupan di Bakara, termasuk desa Sinambela. Diakini bahwa Bakara merupakan lembah yang lebih subur. Air yang berlimpah dari aliran sungai berdampak baik bagi kesuburan tanah di Bakara. Makanya, sejak tahun 70-an, kawasan ini terkenal dengan hasil buminya, beras, dan bawang Bakara. Saya bertemu dengan Kak Elfrida Boru Simanulang. Jika merujuk pada Tarombo, si Raja Oloan, Simanulang merupakan adik dari Sinambela. Saya yang seharusnya dipanggil kakak. Namun, karena saya lebih muda, tak apa jika saya yang memanggilnya kakak. Jadi, ini berapa laluas peladan kitanya, kak? Ini kira-kira setengah rantai. Satu setengah rantai. Kak Elfrida dan suami, serta keenam anaknya, hidup dari hasil pertanian. Sebagian hasil pertanian dijual ke Dolok Sanggul, ibu kota Kabupaten Humbang Hasundutan. Petani menjual satu kaleng beras dengan harga Rp 55.000. Satu kaleng setara dengan 11 kilogram. Dalam tutur Batak, Eda merupakan panggilan saudara ipar antar perempuan. Ini dari sini lah, di ladangnya kita ada. Oh, sampai sana. Jadi, biasanya kalau manen bawang, berapa kali? Ini ada selama setahun. Dari awal dia bagus kan? Dua bulan panen. Tapi katanya lagi sulit. Iya, lagi sulit. Ini cuaca enggak. Bagus cuacanya. Saya cukup prihatin dengan kondisi pertanian di sini. Mungkin ini sebabnya, warga mulai berharap pada sektor pariwisata. Apalagi bakti raja merupakan destinasi prioritas, sebab wilayah ini satu-satunya kawasan pinggiran Danau Toba di Kabupaten Humbang Hasundutan. Sambil menikmati hamparan hijau yang menyejukkan mata, saya berbincang dengan Ito Henry Sinambela, kepala desa Sinambela. Ito Henry juga memiliki harapan besar agar kampung kami ini dapat berkembang dan maju. Menurut banyak orang dan masyarakat di sini, kayaknya untuk sekedar bertani, kayaknya untuk masyarakatnya enggak memungkinkan lagi. Jadi harus sebenarnya dibangun suatu kepercayaan kepada masyarakat itu kan, bagaimana masyarakat itu bisa menerima bahwa memang bakti raja, desa Sinambela bisa jadi daerah wisata. Karena kita lihat kan kalau desa Tipang memang sudah berkembang jadi desa wisata. Kalau misalnya bisa desa Sinambela ini di kawasan Bakara, bisa sama-sama alangkah. Iya, pasti. Jadi sekarang pemerintah kecamatan pun pemerintah desa pun selalu berusaha bagaimana masyarakat itu kan bisa menerima pengembangan-pengembangan wisata di desa Sinambela. Iya. Harapan untuk kampung halaman menemani langkah saya selanjutnya. Saya puaskan diri mengelilingi desa Sinambela. Hati saya kembali teduh melihat suasana perkampungan Batak yang khas. Suasana di sini masih asri ya, pemirsa. Di sisi jalan tadi saya masih lihat banyak rumah-rumah panggung Batak. Meskipun nggak semua, tapi senang melihat masih banyak peninggalan gitu ya, masih lestari sampai sekarang. Senang bisa berkeliling di kampung sendiri. Senangnya dikelilingi oleh Opung, Namboru, Ito, Eda, Inang Uda, Pak Uda, dan kakak adik yang ada di sini. Pemirsa mungkin menyadari bahwa saya memanggil setiap saudara di sini dengan tutur sapa yang berbeda-beda. Partuturan dalam adat Batak memang beragam, pemirsa. Bahkan kadang membingungkan. Namun, partuturan adalah hal esensial dalam filosofi kehidupan orang Batak. Pemirsa begini ya, kalau orang Batak. Sepertinya kalau di kota saya udah jarang menemukan kehangatan yang begini. Keluargaannya sangat kuat, sangat erat. Nah ini saya belum bisa pulang sebelum menikmati jamuan yang sudah disediakan oleh yang punya rumah. Kebetulan yang punya rumah adalah marga Sinambela. Ah, rasanya tidak ingin beranjak dari tempat ini, pemirsa. Namun saya masih harus melanjutkan perjalanan. Mau lihatnya godang untuk seluruh saudara di desa Sinambela yang menerima saya. Hati saya penuh. Hari ini sepertinya senang sekali. Walaupun belum pernah ketemu kan baru ketemu. Tapi seperti keluarga sendiri gitu. Itu yang membuat saya sangat bangga menjadi orang Batak. Sejak kecil orang tua saya selalu berpesan kepada anak-anaknya. Jika ada yang bertanya, Sinambela apa? Jawabnya adalah Sinambela Pareme dari Pangasean. Ternyata saya punya kampung lagi selain Bakara. Namanya Pangasean. Untuk mendapat petunjuk, saya mengunjungi Tugu Opung Raja Pareme. Ternyata Opung Raja Datu Unggullah yang lahir di Pangasean. Sepertinya petualangan saya mengenal tanah leluhur masih harus berlanjut pemirsa. Kepangaseanlah, saya akan berpaling. Dari Bakara saya melaju ke Pangasean. Tidak memiliki petunjuk yang banyak. Saya hanya tahu bahwa Pangasean berada di dekat kota Porsea, Kabupaten Toba. Tidak seperti Bakara yang banyak dikenal orang, kampung saya yang satu lagi ini sepertinya tidak begitu populer. Terima kasih telah menonton! Pemirsa Mohon maaf pemirsa Jika bahasa Batak saya masih marpasir-pasir Atau belum lancar Namun hati saya sungguh lega Di kampung penghasilan di sini Di mana lagi? Ini Akhirnya pencarian saya Membuahkan hasil Dimanapun tinggal Sepertinya sektor pertanian Memang tidak bisa dipisahkan Dari kehidupan keturunan Sinambela Selain padi Ada juga tanaman palawija Jagum dan upi di sini Saya diajak bertemu dengan Uda dan Inang Uda Kori Pernah menjabat sebagai Kepala desa dari tahun 1996 sampai 2013 Uda Kori termasuk sosok Yang dituakan di kampung ini Uda dan Inang Uda Kori Mengajak saya ke Tugu Opung Raja Datu Unggul Jaraknya hanya 2 menit Dari rumah Uda Kori Sesampainya di sana Saya takjub melihat Tugu Opung Datu Unggul Yang berdiri kokoh Dilindungi oleh pohon hariara Konon Hariara adalah pohon jiwa Atau pohon hidup Yang sakral Bagi orang Batak Dikisahkan Opung Raja Pareme memiliki Ilmu sakti Yang bisa mendatangkan hujan Saat ia berkelana Dari Bakara ke daerah Yang merupakan Wilayah Marga Martau ini Raja Pareme mendatangkan Mujizat Saat musim kemarau panjang Diminta menetap di sini Opung Raja Pareme menikahi Burumar Paung Dan lahirlah Opung Raja Datu Unggul Datu Unggul memiliki 2 anak Puni Hasahatan Dan Pulindang Sinambela Inilah awal mula lahirnya Keturunan Sinambela Di Pangasean Sungguh sebuah petualangan Yang memuaskan dahaga saya Sudah saya penuhi panggilan Untuk kembali pulang Ke kampung halaman Namun saya percaya Ini bukan akhir Hanya sebuah awal Dari penemuan jati diri Yang sesungguhnya Ungkapan tak kenal Makata sayang Benar adanya Ketika kita semakin Mengenal akar budaya kita Semakin tumbuh Rasa cinta Terhadap identitas Budaya kita itu sendiri Seperti peribahasa Batak Atau umpasa Yang mengatakan Jolo tinip-tip Sanggar lau bahenon huru-huruan Jolo sinukun marga Asabi noto Partuturan Pemirsa ini dia Ombus-ombus Hasi borong-borong ya tulangnya Iya Hasi borong-borong Tapi sebenarnya Pes kopi Hasi borong-borong Tidak gimana sih Bisa langsung Dicoba Langsung dicoba Horas Nantikan episode potret selanjutnya Masih dari Tanah Batak Ini Alpukat langsung dari Kebun ya Pemirsa Terima kasih Tepukat Tupac I LJ Terima kasih.